apa ya kalau dibilang tuh ya kayak temen-temen mabar gitu loh nge-push FPP kan dulu aku pake Android nah itu aku gimana ya main nge-push FPP pake Android bisa KD tinggi dicurigai nah terus waktu aku main ke tongkrongan HP ku langsung disita tapi aku ngeliat dari temen-temen dapet omongan dari kamu udah banyak kayak temen online main PUBG Classic biasa gitu fun-fun nah itu kalau kata dia terlalu cepet jalanmu untuk ke situ ke pro screen ya 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 karena beli slot nah bukan jalur prestasi itu kasarnya kayak gitu tapi kalau emang mampu why not gitu why not gitu terus kamu dicop kayak gitu sama temen-temenmu belum pantes lah kamu kayak gitu lah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu nama budaya salam podcast unknown battleground spesial pre-PMSL dari PMNC kita ada feksi febriano akbar maulana akbar maulana bagus namanya kenapa mesti feksi kenapa gak akbar maulana gak waktu awal main PUBG ngikut turnamen iya terus waktu apa ya kan namanya M-Y-N-S F ini ini F apa V V V E E iya udah itu aja oh itu terus aku main duo squad aja iya tapi musuhnya kayak squad gitu loh 4 orang copo musuhnya gak tau terus aku main duo squad juara 1 nah terus temenku udah tambahin sekalian aja X-Y-Y gitu X-X-Y X-X-Y iya jadi feksi siapa temenmu waktu itu ada temenku SD siapa namanya Kocele siapa Kocele Kocele berarti itu rekanmu bermain di offline turnamen iya waktu pertama kali terus kok kenapa cuma berdua doang kan secara rules yang aku tau dua itu gak boleh minimal tiga waktu itu sekolah kan hari Selasa itu barusan main PUBG terus hari minggunya turnamen offline oh nah itu langsung oke temen SD umur berapa sekarang 19 19 berarti oh ini temen SD tapi udah SMP gitu ya waktu ketemu di SMA tahun berapa itu season 15 16 aduh aku gak tau lagi itu tahun berapa itu kamu kelas berapa deh kamu kelas berapa masih SMA kelas 2 kelas 2 berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu 2 2 tahun lalu 2 tahun yang lalu di sekitaran 2020-2021 ya oke 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 itu jaman-jamannya covid juga masih kenceng kok main belum belum sebelum covid sebelum covid berarti 2019 enggak lah oh iya 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 pokoknya sebelum covid sebelum covid 2019 berarti tuh di grand final kamu tau gak grand final PNC 2019 enggak gak tau berarti belum tau sampe situ masih main-main aja panjang berarti perjalanannya enggak enggak juga oke kenapa gak cari dua player lagi gak ada gak ada temen yang main PUBG terus ya itu ditawarin ini ada turnamen yaudah main download PUBG main dari Selasa minggunya turnamen offline oke tapi emang senengnya main FPS main battle royale gini jadi memang spesialisasi tembak-tembakan main tapi sayang gak ada yang main PUBG disitu kamu ajak suruh download satu-satu enggak kentang oh oke emm ya 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 di daerah sih ya di daerah itu yang coba harus dipelajari data-data dari daerah gimana untuk nambah lagi player mungkin ya untuk ramah spek gitu ya 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 itulah rasa halusnya kamu emang pake spek apa dulu? sama sama juga sama juga kentang juga pake Infinix GT 10 Pro oke oke pake Infinix ini dijamin gak kentang oke nanti kamu cobain main ini boleh itu iya boleh boleh tapi tenang dulu sabar dulu oke jadi bermain duo squad sama kecle kocle menang juara satu yang dilawan siapa aja itu wah ya mungkin sama-sama soalnya turnamen di warcop kayak angkringan kecil gitu iya iya tapi yang dilawan mamang-mamang juga kan anak SMA yang lainnya gitu atau anak kuliah iya merata lah ada bocil juga terus yang lainnya gak bingung gitu kamu cuma berdua menang ada gak dicurigain wah ini pake aplikasi lain dulu sempet ada yang curigain? Shopo apa ya kalau dibilang tuh ya kayak temen-temen mabar gitu loh nge-push FPP kan dulu aku pake Android nah itu aku gimana ya main nge-push FPP pake Android bisa card ditinggi dicurigai nah terus waktu aku main ke tongkrongan HP ku langsung disita diperiksa pake aplikasi lain apa enggak gitu serius? iya terus udah kamu kasih? iya aku kasih lah terus apa jawaban mereka? gak ada kosong murni polos serubaiwan satu-satu udah? iya iya hebat bener? iya bener menang semua? iya sekarang lu ada disini hebat Feksi oke Feksi lanjut lagi setelah turnamen itu ada lagi cari-cari turnamen-turnamen lain? gak ada gak ada? gak ada dan memang kamu gak tau sebenernya turnamen dari PUBG Mobile itu besar gitu waktu itu ada PINC bahkan di Semarang ada kualifikasinya tau gak? gak tau gak tau? gak ada informasi dari itu sejak kapan tau ada skena kompetitif di PUBG Mobile? season 15 season 16 itu kamu nontonin siapa? gak diajak diajak? siapa? billboard temunya gimana sama billboard? ada tim apa ya komunitas di Semarang namanya Igen Kane Igen Kane? iya terus? aku kan ikut di Igen Kane ya sebagai komunitas aja main-main biasa tongkrongan gitu nah terus waktu kapan aku ngechat billboard mas Bill kalau ada main satu pengen turnamen ajak aku ya oke terus aku setiap ada turnamen offline ngechat dia ternyata full 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 nah terus di lain hari lain turnamen dia ngechat aku ayo ikut aku offline kas setelah berapa kali ditolak? wah gak tau ya sempet ditinggal juga soalnya berarti kamu waktu itu cuma bener-bener sekali itu dong sama si Coach Le itu abis itu sisanya kenal billboard yang nunggu-nunggu momen billboard ngajak iya habis turnamen juara satu itu udah gak main lagi Coach Le nya kemana? gak gak kamu ajak lagi ini ada turnamen lagi nih gak lawan si billboard gak belum soalnya dia pindah ke Jakarta si Coach Le? iya kamu masih di Semarang oke 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 jadi inilah yang membuat kamu gak ada rekan lagi selain Coach Le iya berarti gini banget Coach Le ada satu lagi sopo? kan Coach Le itu namanya Dava iya nah namaku Pa V sama satunya siapa? lupa pokoknya tiga orang kita nah waktu itu satunya belum belum ketemu ketemunya PY temen-temen dari Semarang SD SMP gitu tunggu aku masih gak gak dapet nih kan kamu sama Coach Le ada satu lagi satu lagi siapa tadi? namanya Fikri Fikri ini gue kayak nanya yang waktu ini nih ini ada si ini terus nih apa sih waktu itu yang tubleh kableh si kableh terus si Fikri ketemu dari temen SD juga? temennya Dava temennya Coach Le terus turnamen bertiga belum belum masih berdua masih berdua terus? selesai turnamen itu waktu udah lewat lama baru ngajakin main PUBG lagi baru disitulah momen bertiga akhirnya belum berempat belum berempat belum gak nemu juga selama itu temen lagi satu lagi temen Mabar main klasik oh main klasik ada tapi dia udah ada timnya masing-masing gak nih main klasik kadang kan suka ketemu random juga kan misalnya kalau bertiga kan ada satu random main bertiga main bertiga bertiga aja gak nyari satu random gitu susah soalnya toxic terus oh ya 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 oke terus akhirnya pindah ke Jakarta bertiga tapi akhirnya sama billboard juga apanya turnamen enggak coba ulangi lagi aku pertama berdua ya terus habis turnamen itu udah gak ada itu gak ada main PUBG lagi ya ya terus udah sekian lama gak main dia main tapi dia udah berdua terus ngajak aku Dava sama Rifki Fikri Fikri oke terus nah dia udah berdua itu temen SMP oke dia berdua temen SMP ngajak aku main oke udah kita udah main-main aja main klasik gitu gak jikan gak tidur nah kayak gitulah oh ya terus terus ya last-last kayak gitu ya oke terus terus Dava pindah ke Jakarta ya nah si Fikri udah mulai redup udah gak main lagi aku sisa aku sendiri ya masih aktif terus ya tau ada Igen Kane di Semarang komunitas nah terus masuk situ akhirnya ada kesempatan sama billboard setelah berkali-kali ngechat berarti ya oke akhirnya tournament apa tuh sama billboard tournament offline juga di Semarang angkringan juga kayak coffee shop gitu oke itu isinya siapa aja kamu billboard sama dua lagi siapa Lazarus sama Finn itu orang Igen Kane Finn yang ke Voin juga bukan bukan orang Semarang oh iya oke Lazarus Finn oke terus akhirnya dari situ ikut tournament terus-menerus juara gak waktu pertama diajak langsung juara satu serius iya serius siapa MVP ada MVP-nya pastikan Terminator waktu dulu dinamainnya waktu itu gak ada juara satu aja juara satu aja gak ada title Terminator kalau ada aku harusnya Finn nih orang boleh nih pedenya nih boleh-boleh bagus pede lo bagus tapi jangan kepedean ya oke lanjut lagi perjalanan kamu Veksy aku pengen tau lagi gimana kamu bisa berkembang gitu karena ini hal fondasi yang paling penting kamu berada di titik yang sekarang oke next sampai apa lagi kamu ngikutin turnamen dan akhirnya bertemu dengan Pikmi masih jauh masih jauh lagi tapi juara terus offline Alhamdulillah ya oke udah tau belum ada official dari Tencent atau level Infinite ini turnamen resminya kalau disitu udah tau ya kalau posisi udah sama billboard udah tau udah tau dikasih tau atau cari tau sendiri kita ngikutin aja dulu itu udah berubah PMNC ya di 2020 PMPL lah season 1 itu di 2020 aku lupa-lupa inget juga sih terus taunya itu dulu gini tau dari billboard dikasih tau terus udah tau belum bahwa nama Indonesia juga besar di kanca PUBG Mobile yang dibawa sama Luxi Zuxi Ryzen juara dunia nah itu udah tau kalau juara dunia tau PMWL berarti waktu itu PMWL sama Mikro Boy Wong Semarang juga tau itu disitu udah tau udah tau kalau itu terus kamu mau cari tau gimana caranya biar bisa kayak mereka gak apa masih udahlah turnamen WarCop aja dulu masih itu sih iya kayak gitu soalnya sekolah kan mereka kan juga sekolah ya mungkin dia udah tertata disini masih serambangan masih main-main aja gitu loh oke 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 tapi bapak tau kamu geleti gini iya tau soalnya dari kecil udah pokoknya kalau pulang sekolah gitu dirumah gak ada udah mesti ke warnet pulang malem paket malem dicariin dijewer iya oke selalu kayak gitu oke terus ikuti turnamen mereka juga pasti tau ngedukung gak sih tapi kalau dulu iya ngedukung ngedukung aja sih tapi dikasih catatan harus bisa bagi waktu mana sekolah mana main game kayak gitu bisa tapi dijalani ya gak juga kan gak juga lah tagian pasti main game iya terus nilaimu ambro enggak kalau nilai selalu di atas kalau sekolah serius hebat berarti berarti kamu memang punya kelebihan di akademik makanya gue udah jago di akademik tinggal gue poles di pubg mobile gitu gak tau juga ya oke singkat cerita akhirnya bermain lah untuk pick me apa sebelum pick me ada lagi tim e-sport yang ngerekrut kamu ada lagi tim e-sport enggak sih enggak ada berarti pick me e-sports yang pertama iya kalau e-sport pertama pick me yang lain-lainnya ada tawaran gak tapi pernah gak gak pernah cuma billboard doang udah kamu stay through sama si billboard oke jadi nama pick me ini emang bawaan dari kamu sama billboard atau memang ini udah punyanya mas alam yang kita tau ya Rifki Rifki pertama Rifki dulu ya Rifki ini foundernya coba ceritakan dulu akhirnya gimana bertemu si Rifki dari billboard juga kan main-main waktu itu mau diceritain dari awal boleh tapi langsung garis besarnya ya oke gak apa-apa kalau mau dari awal juga gak apa-apa ntar tinggal di cut-cut disini sama mas editor ceritain lagi dari awal ketemu billboard ya dari awal ketemu billboard ya itu yang tadi ku omongin beberapa kali ngechat nah terus baru dibales ngechat diajakin turnamen oke itu langsung nomor satu offline di Semarang turnamen menang ya oke terus apa ya diajak billboard ke Wolfgang kan itu aku kayaknya tau deh dulu tim komunitas juga di Semarang terus nah itu diajak ke Wolfgang Wolfgang main-main-main terus ditinggal bibil bibil cabut dari Wolfgang ke sekawan sekawan juga ada iya aku tau tuh sekawan terus nah terus udah aku masih tetep di Wolfgang masih stay sama billboard kan bibil cabut oh iya bibil tuh billboard iya bibil oke bibil terus kamu sendiri iya oke terus terus gak gak sekian lama dia balik lagi ke Wolfgang sama aku lagi gak karena gagal di sekawan my be ya my be oke gagal katakanlah gagal gagal di sekawan dia tau nih ada potensi di feksi terus terus balik lagi ke Wolfgang sama aku nah habis ke Wolfgang ke itu terus sempet ada problem juga bibil cabut lagi problem internal oke terus cabut lagi kemana dia gak tau kemana terus terus udah aku masih stay terus di suatu hari bibil ngajak turnamen turnamen fornas yang di itu apa namanya aku Wokerto eh kok Fornas apa namanya Forda oke Forda yang di Wokerto kalau Fornas mah di Palembang terus Forda kan juara satu ke Fornas tapi kita gak tau kalau dia juara satu ke Fornas oke nah waktu itu kita juara satu langsung dimintain itu data-data buat main ke Fornas wakil Jawa Tengah kita gak tau nah terus waktu itu udahlah ketemunya itu oke baru ketemu oke tapi mak bapak tau gak nih tau kamu mewakili Jateng gitu iya tau tau cuek soalnya keluarga itu jadi kayak yaudahlah aja karena aku ngerti gitu keluarga kenapa gitu karena memang mereka fokus bukan fokusnya agak-agak gimana ya tentang era digital dari scene esports gitu agak yaudahlah just game sekedar game gitu pandangannya masih seperti itu sama keluarga aku juga kayak gitu oke dari situlah wakili Jawa Tengah dari Forda untuk Fornas pick me datang baru ketemu eh pas ngejoki itu sekolah iya sekolah kalau kan apa ya waktu sekolah reset season nah itu udah aku tandain tanggal sekian libur tiga hari izin buat ngejoki lumayan kalau apa namanya gak lumayan juga tapi punya duit tapi punya duit lah punya duit punya duit jajan ya gak gue ngerti tiga libur tiga hari sekolah lo alfa apa izin izin waktu awal riset lo bilang apa sama guru gak tau ya soalnya mama juga ngedukung gak gitu serius ya oke gue gak bisa gak bisa bilang ini suatu keburukan gak juga tapi jadikan contoh juga gak juga gak juga gitu oke menarik cara pembagian waktunya dibikin balance bukan dibikin dominan untuk akademik tapi dibikin balance sama lo demi ada tadi uang saku lah ya uang saku oke berlanjut lagi ke mas alam yang mengatur segala keperluan kalian untuk fornas di palembang awal-awal aku gak tau kalau itu mas alam belum tau cuma mas-mas pake kacamata iyalah cuma mas alam aja gitu belum tau juga belum juga tau juga namanya oke terus terus waktu itu berangkat ke palembang ya itu udah malah apa mengikuti kesehariannya turnamen fornas itu alhamdulillah nomor tiga bronze ya ya bronze ya 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 bronze nah itulah terus kayak sampai sekarang lah oke disitulah oke bermain fornas sama siapa aja rosternya billboard tendi oke sama justen justin tensi tensi ya sekarang ya oke terasa gak pressure disitu di fornas gak biasa aja main pertama kali naik terbang naik pesawat juga gak juga gak juga udah sering ya gak juga gak juga kirain sebenarnya banyak player player yang akhirnya pertama kali terbang terus mereka takut ada beberapa cerita player kayak gitu tapi kamu gak hebat kamu udah berani melatih mental diri kesana terus tapi main no pressure ya kalau aku jarang ya jarang ke pressure ya biasa-biasa aja just play aja gitu ya main-main aja tapi tau gak lawan-lawanmu dari daerah sini terus nama-namanya tau gak yang tau aku taunya kalau ada tim PMPL disitu sopo gak tau udah rumor-rumornya denger aku denger-denger ada tim PMPL yang ikut main tapi aku gak tau itu siapa oke aku bisa ngambil kesimpulan sedikit tapi kamu gak cari tau gitu tapi kamu pernah nonton PMPL waktu itu pernah kalau nonton ya nonton cuma gak gak dalemin aja ini sopo-sopo cuma ya weh turnamen biasa oke ini sama kalau cerita di sepak bola ada Ronaldinho di Ronaldinho dia beneran H-1 padahal temen-temen yang lain itu udah diumumin besok akan lawan siapa tapi dia baru di hari H satu jam dia baru nanya ini kita lawan siapa gitu segala macam jadi dia gak pernah ada persiapan yang kayak gimana-gimana cuma main sebaik mungkin melakukan performa terbaik dan hasilnya maksimal gitu itu kayak Ronaldinho gitu oke dapat bronze berlanjut gak ceritanya lagi untuk pick me PMNC sebelum itu apa sesuatu aku lupa pokoknya PMNC di tahun itu aku ingatnya di bulan Juni belum di akhir di tengah-tengah PMCT yang sebelum itu ya sebelum Fornes ya iya mungkin ya aku lupa-lupa timeline-nya itu Fornes terus nah terus setelah itu pokoknya waktu main PMNC itu main PMNC udah lama iya udah lama banget itu terus main PMNC minus 2 poin buat ke PMPL karena iya kalah 2 poin oh kalah 2 poin bukan karena minus karena ada bikin pelanggaran bukan oh karena kalah 2 poin oke di momen itu PMPL waktu itu ada satu nama anak Semarang yang sekarang bermain di Pikmi Onik Jobrengki kamu tau gak itu Jobrengki ada di Onik terus itu anak Semarang tau tau itu juga mainnya pun juga di akhir-akhir season 2 PMPL kalau season-seasonnya itu gak tau kamu gak apal ya tapi taunya Jobrengki orang Semarang main di Onik nah itu tau yang kasiannya Jobrengki waktu itu direkrut katanya anak anak ajaib dari Semarang belum cukup umur untuk bermain di PMPL dia cukup umur itu saat dia ulang tahun di babak grand final itu di babak grand final tapi Oniknya gak lolos jadi dia gak main sama sekali di season 2 kalau gak salah kalau gak salah season 2 oke kamu tau itu Jobrengki ya tau tau oke menarik terus main 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 takkan kontrak ada kontrak waktu itu dikasih disodorkan belum waktu 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 apa ya beres Fornas apa segala macem belum jadi masih bawa nama Pikmi aja masih main aja terus Jokimu PIE kan bisa bisa udah stop gak lagi fokus ke Fornas gak juga masih Jokimu juga main turnamen wah pagi siang malam gak mau ya gak juga gak juga soalnya main ku kayak aku main PUBG tuh ya biar lebih apa ya lebih main 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 ngerjain Jokian grinding ya itu lah grinding oke gue coba ngelurusin bahasa-bahasanya dia nih ngegrinding berarti dari lewat joki juga gak cuma tapi waktu itu udah ada latihan kan maksudnya latihan scream atau segala macem dulu belum proper sih dulu belum ada yang namanya FT deh dulu masih scream-scream berhadiah scream Nemo scream Nemo ya scream-scream berhadiah dulu belum ada yang sekarang FT dan akhirnya pada titik PMNC gagal lolos 2 poin ke PMPL terus kamu ngapain aja di pick me karena kan gak lolos tuh kan lumayan panjang akhirnya kamu berada di titik official gitu ngapain aja kamu ngapain aja kan kamu gagal ke PMSL oke PMPL sorry PMPL iya ke PMPL ID setelah gagal ke PMPL ID kamu masih sama pick me masih masih terus ngapain aja sama pick me kan itu kan ya bisa dibilang pick me ya paling ikutan turnamen-turnamen biasa aja kamu atau atau kamu cabut dari pick me gitu enggak masih masih stay pick me masih stay pick me tapi dengan ada omongan yang itu mau apa buat walaupun gak lolos tapi tetep main hmm beli slot itulah siapa yang ngasih tau yang gak ada ya atau omongan aja ada omongan aja siapa yang bocorin mas Rifqi apa mas Salam itu masih 50-50 soalnya waktu info di info kan itu habis main PMPL pada sedih semua kan gak lolos udah aku tenang aja gak setih gak apa yaudah senyum terus ada omongan yaudah hantai udah itu aja tapi ada gak tim lain nawarin kamu buat trial gitu ya waktu habis PMPL itu ada ada tim siapa bahas aja bahas aja gak apa-apa udah lama banget gak apa-apa ngomong aja OIN OIN oh iya karena jateng ya FOIN ya GPPR terus sama siapa satunya ya ada tiga pokoknya FOIN GPPR satu lagi gak tau lupa terus kamu ditolak ya ditolak gak cocok ya apa ya bukan gak ditolak udah sekali sekali coba aja terus gak ada omongan lagi gagal berarti wah ini gak masuk copo berarti mungkin tapi kamu ngerasa yakin maksudnya misalnya misalnya kamu ada tawaran trial di tim lain dan akhirnya mungkin salah satu dari GPPR atau FOIN ini cocok sama kamu kamu bakal yakin ninggalin pick me dan juga billboard kalau sekarang eh kalau dulu ya itu masih 50-50 soalnya 50-50 juga soalnya aku dulu masih itu loh keberatan sama sekolah oh iya masih sekolah ya dan kalau ACC pun kan harus stay Jakarta kan betul nah itu yang susahnya mama juga bilang penting selesaikan sekolah baru lanjut kemana terserah udah gitu aja berarti emang waktunya ya emang dulu belum cocok di tim-tim lain karena memang faktor sekolah dulu biar lulus kalau terlulus kan udah free sekarang iya bisa lebih lebar lagi pergerakan sayapmu ya iya itu emang talk chair tapi gak ada niatan kuliah gitu lulus kuliah belum belum apa gak usah lah mainnya fokus tetep tetep kapan rencananya gak tau belum belum kepikiran ya belum kepikiran oke pick me udah tanda tangan kontrak waktu itu waktu selesai PMNC selesai PMNC kontrak ya ditawarin apa aja fasilitas gaji kebutuhan kalian waktu disodorin apa aja kalau boleh tau ya seperti umumnya biasa lah orang-orang lainnya pertama pasti GH digomongin GH GH di Semarang Jakarta Jakarta di Jakarta yang kedua device itu dikasih apa dipinjemin setiap tim itu beda device handphone handphone oh iya aku sendiri sendiri masih dengan handphone kentangmu siapa lagi yang ditawarin gaji iyalah itu pasti gaji uang makan iya siapa lagi lain-lain lagi gak ada BPJS gak lah gak dikasih oke terus kayak gitu terus akhirnya stay Jakarta pada tanggal pada tahun spring spring ya ya karena omongan-omongan tadi ya bakal bermain nih di PMPL nih akhirnya pindah lah ke Jakarta ya seneng tuh roster masih yang sama masih sama tambah job rengki tambah job rengki sama sih satu lagi sih kamu si ten billboard billboard job rengki satu lagi classy tapi kan udah oh iya classy classy iya iya aku ingat classy satu lagi Rifki nyumpang iya disitulah kamu akhirnya tau posisi dari Rifki ini apa mas alam apa udah tau ya udah tau dong dari dari mana kamu taunya dari berharinya setiap harinya berjalan oh ternyata si Rifki ini posisinya founder dan manager gitu tau oke akhirnya berpain di Jakarta di PMPL Pierre rasanya bermain di PMPL akhirnya kamu ada di panggung itu kok awalnya masih gak nyangka ya karena saya cepet itu kamu ngerasa itu cepet iya tapi yang aku jalanin tuh yang gak cepet yang gak lama tapi aku ngeliat dari temen temen dapet omongan dari kamu udah banyak kayak temen online main PUBG Classic biasa gitu fun fun nah itu kalau kata dia terlalu cepet jalanmu untuk ke situ ke pro screen ya karena beli slot ya nah bukan jalur prestasi gak tau juga ya itu kasarnya kayak gitu tapi kalau emang mampu why not gitu why not gitu oke terus kamu dicop kayak gitu sama temen-temenmu belum pantes lah kamu kayak gitu lah oke waktu itu di pertama kali di PMPL kamu nginjak posisi berapa ya aku lupa pokoknya yang terakhir kalian itu di PMPL ya bagus lah kamu masuk MVP juga kan masuk MVP waktu itu berapa yang pertama kali di PMPL 10 kalau gak salah 10 ya sejauh dari harapan ya pick me tapi udah seneng sih slide pertama soalnya awal-awal banget main kan slide 2 kalau 10 soalnya kan 20 tim oh iya 20 tapi hitungan aku tetap 16 slide 2 slide 2 oke disitu sudah ada coach waktu itu udah udah itu memang kamu dari kalian yang minta atau memang itu dari mas alam yang memfasilitasi aku minta ya dari anak-anak minta tapi gimana ya mau disebutnya tuh kenapa coachnya gak maksimal bukan bukan gak maksimal tapi coachnya kurang minta coach lagi dua sama analis ya itulah sebut aja sebut aja apa ya kurang dari permintaan kita gitu loh kurang dari permintaan kalian udah bagus tapi kurang dari aku sendiri kurang paham gak sih ingin yang menggali lebih gitu aku mintanya coach mental gitu loh soalnya biar strong oke emang kamu ngerti kegunaan coach itu sebenernya apa gitu coach mental ya oke gini kamu tau dari dari mana bahwa jajaran coach itu ada macam-macam coach itu coach in game coach mental terus coach-coach yang lain kamu udah tau struktur kayak gitu belum tapi kamu tau dari mana coach mental itu ada yang bisa menguatkan kita waktu kita ambruk gitu ada momen ambruk tadi katanya main biasa-biasa aja gak pernah itunya si Justin oh bukan oh rekan-rekan kamunya yang lain ambruk dia iya nangis mewek gak sampe paling mukanya merah kan dia putih Chinese gitu iya terus dia mukanya merah gitu wow jadi waktu itu butuhnya oke jawaban dari manajemen pikmi piye jawaban apa ya kan kamu kan kalian request di iain gak yang yang apa coach mental atau belum ya itu waktu awal itu aku kan requestnya yang coach mental ya dia bisa kayak mapping dan lain-lain gimana cara kita rotasi nah terus ditambah yang bisa nguatin minta tambahan ekstra coach gitu ya satu pemahaman dalam in game satu lagi coach mental kayak persija evos lah ya ada sinyo doni sama coach andro kayak gitu ya tapi kamu berpikir itu akan berpengaruh besar itu berpengaruh kalau menurutku kalau coach mental itu berpengaruh oke menarik nih nanti aku bakal tanya kasihan games oke oke dari situlah kamu ngerasa itu berpengaruh especially buat rekan-rekan kamu biar ngedobrak ngangkat gitu ya ngangkat oke akhirnya dari manajemen memang tidak ada dukungan atau semangat apa segala macem saat momen-momen lagi terjatuh ya mesti tetap ada tapi belum se-sengangkat itulah oke kalau Rifki perannya apa waktu itu dia semangatinnya dalam bentuk apa paling sebelum apa belum match berdoa terus ada taban kata-kata kayak gitu oh biasa ya melingkar gitu ya saling ngobrol satu sama lain mas Alam perannya lebih ke apa waktu momen-momen seperti itu di PMPL pertama kali kalian soalnya waktu di setiap bukan setiap hari abda mas Alam jarang gitu baiklah pokoknya oke baik telpon baik chat kalau waktu luang mesti nyamperin nyamper ke GH gitu bawa sesuatu makanan segala macem mungkin ya karena aku dengar sekali dari Alam aku ada beberapa kali lah ngobrol sama dia ketemu gitu kan face on face kalian katanya paling seneng kalau dibawa ke gultik tapi aku gak bisa makan daging terus yang kamu makan hari-hari apa ayam enggak kayak daging sapi kambing itu gak bisa kenapa kalau ayam gak tau kalau ayam bisa tapi kalau sapi kambing waktu jadi daging kayak sate guli itu gak bisa tapi kalau udah jadi bakso bisa aneh aneh kan dari cara ngomongnya dari sebenernya gak bisa kalau makan daging sapi tapi kita harus nyocokin oke ada sih memang temenku juga ada yang gak bisa makan nasi ada temenku juga ada ada gak bisa makan nasi juga dia makannya jagung ya 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 dia makan jagung bener sama gandum gandum roti gue pikir satu temen gue ternyata ada juga ya oke ternyata itulah bentuk dukungan ya dari pick me manajemen mas alam terutama ya yang ngasih semangatnya yang beberapa kali lebih lah the best the best akhirnya bermain lagi di PMPL ya apa next langsung ke Asian Games PMPL lagi kan PMPL baru Asian Games PMPL kemarin lah yang membuat momen kamu ada di Asian Games yang terakhir mungkin PMPL kamu masuk namanya di jajaran top fragger lah top MVP kenapa bisa naik kayak gitu tapi temen-temen yang lain kamu itu gak keliatan ya itu yang aku bilang butuh banget coach mental soalnya kalau dia udah kayak minggu pertama kita berhasil third down di 3 kan top 3 nah itu udah disitu tuh gimana ya bukanya kita nyetabilin apa ngegas lagi ke atas dia tuh mah kayak ngedon gitu loh nah kayak gitulah itu susahnya dari dulu kayak Eva Sriborn tau Eva Sriborn? tau hari pertama naik kedua tengah-tengah tiga bum turun kayak gitu lah kayak gitu itu yang kamu rasakan ke temen-temenmu aku juga bingung udah aku coba beberapa cara biar up up itu emang bener-bener coba kukulik ya dari pengalaman pengalaman biasanya ya kalau ada hal yang kayak gitu yang pertama mungkin ada kalau miskom biasa lah ada toxic di dalam iya in game pasti itu itu gak support satu sama lain kamu toxic nih kamu mungkin kamu berkaca diri kamu masalahnya iya tapi aku udah mencoba slow gitu tetep gak gak ngangkat gimana caranya bingung juga aku udah beberapa cara aku coba biar up-up susah kamu emosional berarti kalau emosional sih gak kan dari diri sendiri orang Jawa ya kok gak peduli lo mau orang mana segala macem setiap orang pasti punya tingkat emosionalnya ya terus kamu ngerasa kamu karena orang Jawa emosional kamu masih bisa kekontrol kalau kontrol sih bisa tapi kalau dia melakukan beberapa kali dan itu udah udah pernah kasih tau berulang-ulang iya tapi dia masih ngulang lagi itulah penyebabnya mungkin itu kamu memberikan pressure ke teman-teman kamu awalnya aku ngira kayak gitu tapi kan aku emang ya pakai nada tinggi nah terus aku udah aku rendahin tapi gak dibenerin malas lebih jadi gimana caranya kalau kayak gitu pusing juga orang minip-minipi kroboy sebenernya pake nada tinggi dia don pake nada rendah kalem gitu itu gak dibenerin malah lebih jadi terus gimana harus iya iya ganti ganti player iya classy berarti classy yang kayak gitu enggak oh enggak makanya sebabnya farewell ya gak tau bukan gak tau oke tapi kamu ada request player-player enggak ke manajemen ke Rifki ke Masa Alam ada ada pas kapan pas sama classy itu classy farewell kamu minta ganti sebelum sebelum classy in kan sempet trial buat fall biar kita main berlima kalau ada kan kita main berempat spring itu ambruk satu ya udah mau diganti siapa ya terus request player ya itulah oke tapi tidak sesuai request juga maksudnya tidak sesuai classy itu tidak request ku dah itu aja oh requestnya siapa ya mungkin bareng-bareng ya tanpa ada omongan ada sama kamu tetap ada kalau omongan ya ada kan udah bilang request bareng-bareng emang yang mau kamu request itu Sopo gak tau Sopo sih udah itu orang lama ini gak apa-apa ya kalau malah-malah udah lama gak apa-apa ngomongin aja ini juga bursa transfer ngomong aja emang kamu pengennya siapa ngomong aja ini bursa transfer kok bebas oh jangan kenapa dia orang lama orang PUBG juga orang lama oh iya karena orang lama juga yaudah berarti udah udah lama banget kan mau dicoba juga sekarang siapa tuh belakangnya N aku gak tau kalau belakangnya N bisa aja Samson Samcon yaudah lah depannya depannya ada huruf R ada huruf N depannya aku butuh huruf depan soalnya 4 aja ya apa yaudah R sama N gak usah dipikirin depannya apa ya terus tiga udah gitu wah gak bisa ini udah ada R sama N depannya dia gak bisa itu langsung ketawa oke oke clue lain dari tim mana lamanya clue nya timnya collab timnya collab timnya collab timnya dari logonya warna logonya tau dong kalau gitu warna logonya kan semuanya kan mirip-mirip hitam kalau gak salah ya hitam aduh gue juga puyeng lagi hitam hitam ya oke ya sekarang dicoba lo gak mau coba player-player baru aja player lama gak usang gitu kan lo tim menurut kecocokan gak sih iya sih bener sih cocok-cokan puzzle sih emang sesuai kebutuhan tapi kan sama baru sekarang juga banyak-banyak dari PMNC kemarin juga bagus banyak yang bagus gak mau juga coba tergantung management ya gimana ya gak tau cuka oke 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 ya ada trial lah ya ada trial intinya buat kalian nambah amunisi gitu ya oke Parik mundur lagi setelah itu kamu mau dapetin title masuk top fraggle lah di top MVP juga di PMPL yang terakhir kemarin ya akhirnya kamu masuk ke Asian Games pie tawarannya langsung di kan dikasih apa ya suruh isi data diri suruh isi data diri gak ujuk-ujuk gak langsung suruh isi data diri pasti kamu ada omongan dulu di belakang gak ada gak ada bener gak ada suruh isi data diri sama Rifki sama siapa ya kalau gak Mas Ken Mas Ken Code Scan oh dia datang dia chat kamu iya suruh isi data diri terus kamu gak nanya ini buat apa sempet nanya apa ya pokoknya isi data diri itu mepet banget paling labet mungkin jeda waktu setengah jam apa sejam ya yaudah langsung gue isi aja yaudah terus dia itu udah keisi obrolan apa lagi selanjutnya kamu masih di bahan trial atau kamu fix jadi player untuk ASEAN Games masih tahap trial ya harusnya tahap trial tapi secara online atau kamu datang ke campnya online diadu sama siapa aja tuh kamu waktu itu gak tau gak tau gue ingat ya atau kamu pura-pura lupa gak tau sih gak tau oke kan banyak itu sampai 31 orang ya 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 di oh kalau 31 itu ASEAN Games apa SEA Games ASEAN Games apa SEA Games ya ASEAN Games harusnya ASEAN Games bukan SEA Games ya oke ASEAN Games tapi SEA Games kamu di ini juga gak ditawarin juga ditawarin juga itu malah scream satu tim kamu pick me 3 orang aku Joe sama billboard itu udah sempet ikut screamnya si game yang solo terus kamu gak kepilih gak dikasih tau diumumin ya yang kepilih Joe oh iya yang kepilih Joe Joe ikut solo ya iya cewa dong kamu gak pernah kecewa soalnya gimana ya mainnya udah dari hati ya wis gitu kalau gak ini emang bukan sekarang mungkin nanti nah itu jarang kecewa soalnya legowo juga ya didikan apa yang dari orang tua kamu bikin kamu legowo ya bagus juga sebenernya oke ASEAN Games lagi disuruh isi form trial langsung kamu fix jadi player ya awalnya itu loh emang aku orang ini tuh gak tauan terus dipesen tiket suruh berangkat ke Jakarta oke nah aku kira trial di Jakarta ternyata udah fix oke ternyata udah fix itu pengalaman kamu ke luar negeri enggak dong Singapura kan udah oh iya Singapura udah ya sorry 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 Singapura berarti udah berarti udah punya paspor lah ya udah punya paspor berarti siap berangkat ya langsung ke Makau ke China China langsung ya bukan Makau dulu ya itunya ya yang praynya ya langsung China ya yang pray itu gak ikut malahan kamu gak ikut ya aku lupa-lupa inget juga itu kayak gimana ada dulu praynya dulu ya di Makau ya habis itu baru di China gitu oke terus gimana perasaanmu biasa aja gitu ikut Asian Games juga yaudah kalau itu udah gak biasa lagi jarang-jarang dari beberapa orang Indonesia yang main PUBG bisa sampai kepilih itu hal yang gimana ya kalau dia omong oke nah dari situ dari official ya dari Indonesia pasti latihannya berbeda iya pasti coachnya juga berbeda iya pasti coach mentalnya juga ada nah itu dulu itu yang butuhkan emang bener-bener the best oke jelasin pie cara latihan kamu waktu di Asian Games kalau latihan yang pasti jam 10 sampai siang jam 12 hampir jam 1 setelah bentar tengah 3 sampai hampir mahrib terus malam jam setengah 8 sampai jam 10 kamu latihannya apa aja full tembak atau kamu emang scream soalnya kan beda Asian Games full tembak full tem awal-awal kita ya emang bener-bener main berempat terus kalau udah biasanya malam aja yang scream sama orang-orang luar gak ada latihan khusus buat kayak TDM gitu karena kan itu kan tembak-tembak yang baling-baling segala macem main sendiri oke terus bagaimana coach mental yang selalu kamu idam-idamkan sesuai ekspektasi kamu gak coach mental itu ada di lingkup tim kalian tim waktu Asian Games iya tim waktu Asian Games apa aja pelajaran yang kamu dapat dari coach mental terutama pertama disiplin kamu ngerasain kamu disiplin iya soalnya aku tipe orang yang tidak ingin ada aturan tapi aku bisa menaati aturan apa yang sekali diucap nah itu lah kamu bisa lebih disiplin ngerasa lebih kuat kalau kuat dari segi apa ya dari segala mindset pasti itu emang ada ucapan-ucapan apa yang diberikan boleh lah bocoran dikit lah ya yang seperti aku omong tadi awal kesempatan gak datang dua kali kan dari banyak orang kayak gitu udah bisa sampai ke titik ini tuh itu hal yang luar biasa ya oke terus ditambah dua amunisi coach in game ada Ken sama Cak Lontong makin nambah lagi kamu oh ada hal baru lagi gak yang kamu dapetin dari mereka atau sama aja nih kayak yang biasa aku dapetin dari coach-coach yang di Pikmi juga atau waktu sempet waktu itu ya apa namanya baru drop kan udah di mapping rumahnya ambil sini sini aku salah ambil rumah kan itu baru drop banget aku salah ambil rumah masuk ke mobil aku langsung keluar ke itu apa keluar ke lobby nah itu salah aku disitu langsung di strap ya di strap siapa yang nyuruh ken apa cap cap ngelatih juga tuh disiplin gitu ya biar kamu ingat kamu bikin kesalahan jadi pelajarannya tuh kan udah telat udah salah rumah kita telat kan hitungannya telat ya telat-elat uang waktu ya nah gimana caranya bisa menyalip dalam waktu keadaan telat gitu karena faktor rotasi early checkpoint pertama itu adalah hal yang paling penting fondasi awalnya disitu kesananya kamu bisa improve segala macem kalau itu gak boleh telat sama sekali harus komit nah mungkin drop load oke dan akhirnya pada ASEAN Games kalian ya lumayan bermain bermain lumayan bagus gitu terus yaudah akhirnya juara empat gak ngerasa nyesel juga ya biasa aja gitu bangga sih bangga bangga oke wis bangga gitu aja gak ada hal lebih susah diungkapin bingung cara ngomongnya gimana tuh oke 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 nah ya ngomongin lagi terakhir nih momen-momen kalian berhasil juara di PMNC dan akhirnya ke PMSL oke kamu sempat gak berpikir kalau kamu ini gak bakal lolos untuk ke jalur PMSL atau kamu yakin lolos bukan yakin bukan gak lolos tapi udah main aja dulu udah main aja dulu sisanya belakangan hasilnya karena kamu bagus udah ada tawaran belum sama tim-tim yang udah pasti di PMSL ngomongin aja ada kalau ada berapa tim waktu itu kalau omongan kalau masih ya tawaran tawaran biasa tapi belum sempat main ada berapa tim sebutin aja dua tim tiga tim ya mungkin segitulah satu atau dua tim dua dua tim dua tim oke ngajakin kamu trial terus kamu jawabnya itu gak tau ya kan PMSL lumayan iya tapi udah ditawarin kamu bilang apa tunggu PMSL beres atau gimana iyalah tunggu PMSL beres iya gak mau gitu kamu bilang boleh lah yaudah lah ntar aku pura-pura kalah dulu buat PMSL belum gak gak kepiliran kayak gitu siapa tau gajinya lebih tinggi gak tau juga ya ini pursa transfer kamu juga bisa aja pindah maybe maybe oke kita tunggu ya kamu di PMSL itu seperti apa ya karena PMSL levelnya Southeast Asia makin ngeri banget tapi kalau boleh nih kalau boleh kamu milih untuk bermain di PMSL dream team kamu itu siapa aja aduh kalau untuk sekarang yuk deh sama empat dulu aja selain-selain selain itu selain itu Sopo gak boleh temen team siapa aja yang pernah kamu bermain bareng lah yang pernah kamu cocok wah ya belum ya sama itu mungkin yang temen di ASEAN game siapa ya temen di ASEAN game Rosemary terus siapa lagi Alan Alan terus Okta Okta mau sama Okta kan yang pernah main kan oke terus sama Pondbit cocok semuanya memang ya kalau di mainin dulu kalau kita main-main dulu siapa tau gak cocok sama Okta 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 aja sering kendor di depan nanti kamu ngomel lagi kalau udah main sama orang-orang itu udahlah luwes aja ya iya orang mau diatur gimana orang dia lebih di atas oke oke terus kalau coach ada pilihan lain gak siapa kamu pengen siapa coach siapa Ken kamu pengen Ken lain-lain lagi kalau dari dulu sampai sekarang emang bener-bener pengen Ken ya Devian gak mau udah farewell belum belum tau soalnya belum tau belum pernah iya belum pernah sama Devian oke jadi Ken ya yang jadi pilihan kamu oke kalau boleh lagi pilih drop zone kamu nanti di Rangel kamu pengen turun dimana kalau di Rangel emang dari dulu Sovnovka SMB oke di Miramar San Martin San Martin tengah Sanhok bootcamp bootcamp siapapun lawannya kamu banyak kalah loh itu bootcamp masih mau di bootcamp Big Me Big Me banyak turu pindah lah dari bootcamp Painan mungkin Painan Painan rame juga ada 2-1 NFT tapi 2-1 NFT gak lolos kalian yang lolos tapi gak tau pasti ada pasti ada nanti di PMSL oke satu lagi apa lagi nih oh iya pilih 2 player cewek yang ingin kamu bawa kamu mantengin gak player ladies iya mantengin siapa 2 player Crystal ya dari Bull satu lagi sekeras itu Crystal ya ya emang kamu sering main mabar enggak belum tapi ngeliatnya udah keras gitu ya satu lagi ini yang demaber apa ya terserah yang mau kamu bawa buat jadi ngetim gak tau satunya siapa satunya gak ada Pipes coba aku kasih kamu pilihan ya ada nama Bebila Mute Nay terus juga ada nama Milo ada nama Vepar ada nama Gea satu lagi siapakah diantara 6 itu yang aku sebutin Nay pernah pernah kalau sama Nay temen pernah kuat setiap login B1 TDM sekeras itu Nay kayak jadi Crystal sama Nay ya jadi dua pamukas ini bisa direkrut ke Pikmi gak tau banyak gak tau ya oke ya Veksi sepatah dua patah kata lah untuk kamu ke rekan-rekan kamu untuk lolosnya PMNC sama untuk nanti bermain di PMSL sampaikan biar gak ada hard feeling lagi seperti sebelum-sebelumnya ke rekan-rekan tim kamu gimana gimana sampaikan sepatah dua patah kata untuk ke rekan-rekan tim kamu yang berhasil lolos ke PMSL dari PMNC yang sekarang biar nanti gak ada hard feeling seperti apa yang terjadi yang kamu sampaikan tadi yang kamu pernah ini orang drop banget gitu ini mau digimanain lagi coba biar itu gak kejadian lagi kasih pesan buat mereka sepatah dua patah kata kalau dari aku sih itu gak bisa ya kalau yang rupa orang lain harus emang dari diri sendiri yang bisa ngerupa jadi harus sadar diri intinya harus dari diri sendiri soalnya udah dicoba beberapa cara pun gak ngefek gak ngefek berarti harus nonton nih teman-teman dari Pick Me oke untuk netizen Indonesia untuk fans-fans Papaji Mobile Indonesia yang tentunya tim kalian pasti dipandang sebelah mata aku yakin banget pasti nanti dipandang sebelah mata kasih tau mereka gimana biar mereka gak pandang kalian itu sebelah mata apa ya pandang dulu aja sebelah mata tapi nanti kita main aja dulu gak tau hasilnya gimana liat aja lah liat aja lah oke satu hal lagi mungkin untuk untuk PUBG Mobile Indonesia itu sendiri kamu ingin memberikan kritik dan sarankah gak ada sih LDP pokoknya all the best untuk caster-casternya caster-caster sih oke lah ya gak ada kesan skuy gitu gak ada kamu mau main konsum sama orang Jawa Tengah mantap mantap ya wis kalau kayak gitu Vexy terima kasih untuk waktunya good luck buat kamu di PMSL harus haus terus untuk dapetin titol juara ya jangan bikin malu Indonesia oke terus dulu kita thank you ah ya 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 ya